Satu unit kapal nelayan terombang ambing di tengah perairan Kuala yang sedang tidak bersahabat akibat kerusakan mesin yang dialami. Kapal yang ditumpangi dalam pemancing asal kota Pangkal Pinang ini dijelaskan Imade Oka Astawa, Kepala Kantor Basarnas Bangka Belitung. Kejadian bermula ketika para pemancing yang berangkat dari pelabuhan Pangkal Balam sejak 29 September lalu. Namun seiring cuaca yang mulai memburuk membuat para pemancing memutuskan untuk bertolak kembali ke dermaga Rusunawa. Namun di tengah perjalanan yang ditemani ombak besar serta angin kencang membuat mesin kapal tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki. Sehingga salah satu pemancing memutuskan menghubungi tim SAR untuk bantuan penyelamatan. Nah sempat di maghrib sore hari mereka mengalami cuaca yang buruk terutama juga ada sapuan puting beliung sehingga mereka untuk memutuskan kembali. Nah pada saat kembali menemui juga cuaca yang tidak baik mesin mengalami trouble mereka perbaiki sempat bisa diperbaiki namun terakhir di pukul kurang lebih 10 malam mengalami trouble dan tidak bisa diperbaiki. Nah anak korban melaporkan kepada kita di kantor pencarian dan pertolongan Pangkal Pinang untuk melakukan evakuasi terhadap yang on board di kapal pemancing tersebut. Setelah cukup lama mencari kapal nelayan tersebut akhirnya tim SAR berhasil menemukan keberadaan kapal nelayan tersebut di tengah gelap dan cuaca yang tidak bersahabat. Namun beruntung semua penumpang kapal nelayan tersebut ditemukan selamat dan berhasil di evakuasi ke daratan. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji, TVRI Bangka Belitung melaporkan.